Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang hidup seorang diri. Pria ini mengisi hari-harinya dengan bekerja sebagai seorang pengantar barang-barang kebutuhan rumah tangga. Walaupun cuaca tidak menguntungkan pria ini tetap menjalankan aktivitas pekerjaannya seperti hari-hari sebelumnya. Dalam melakukan tugas harianya tidak banyak orang tahu dia adalah mantan petinju profesional yang sangat diseganin banyak lawan, di dunianya pria ini dikenal bernama Shinozaki. Pada suatu hari Shinozaki mendatangi suatu tempat, di mana kedatangan Shinozaki itu adalah untuk mengambil pekerjaan sebagai petugas parkir. Manager menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya adalah kakek tua yang sebenarnya baik hati, tetapi dia tiba-tiba pergi meninggalkan tanggung jawabnya. Suatu ketika seorang wanita muda tunanetra bernama Akari datang menemuinya untuk menonton televisi bersama. Akari mengira bahwa dia adalah kakek tua kenalannya. Tetapi kemudian dia terkejut ketika Shinozaki menjelaskan bahwa pekerja sebelumnya sudah berhenti dengan malu Akari bergegas pergi. Ketika hujan mulai turun, Shinozaki yang tidak tega mengajaknya untuk menonton televisi bersama, sembari menunggu hujan. Tidak seperti kebanyakan orang, Akari menikmati acara televisi menggunakan indera pendengarannya. Dengan semangat serta senyum manis yang dipancarkan dari wajah Akari membuat Shinozaki tidak bisa mengendalikan diri dan terus menatapnya. Ketika hujan mulai reda, Akari memberikan sedikit makanannya kepada Shinozaki dan berpesan kepadanya untuk selalu menyeram bunga yang ada di kantornya. Keesokan harinya, Akari bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Sementara itu Shinozaki memberanikan diri untuk menemui direktur sasana tinju yang pernah membantunya di masa lalu. Shinozaki berlutut dan meminta maaf kepadanya atas apa yang telah dia lakukan di masa lalu, namun sepertinya direktur masih belum bisa memaafkannya. Di suatu malam Akari kembali datang menemui Shinozaki untuk menonton televisi bersama. Ia memanggil Shinozaki dengan sebutan paman dan menebak bahwa umurnya sudah 36 tahun. Akari mengulurkan tangannya untuk berkenalan, tetapi Shinozaki dengan sikap dinginnya hanya menerima jabat tangan tersebut dan tidak menyebutkan namanya. Semenjak pertemuan yang tidak terduga itu, membuat Shinozaki lebih memperhatikan kebersihannya. Shinozaki melakukan itu karena sempat membuat Akari tidak nyaman, karena bau tidak sedap yang ditimbulkannya. Hari-hari berikutnya Akari selalu menyempatkan dirinya untuk datang menemui Shinozaki. Suatu ketika Akari hampir tertabrak mobil dan terjatuh, membuat kakinya terluka. Shinozaki yang melihat segera membawanya ke rumah sakit, lalu mengantarnya pulang. Di perjalanan Akari yang kesulitan berjalan, meminta Shinozaki untuk beristirahat. Shinozaki menggendongnya meski Akari berkata bahwa dia akan menyesal jika melakukan itu. Akari pun tersenyum ketika Shinozaki menyadari bahwa dia harus melewati tangga yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah Akari meminta suatu pertolongan lagi kepada Shinozaki, membetulkan saluran air yang tersumbat. Sebagai ucapan terima kasih, Akari memberikan dua tiket konser musik kepada Shinozaki. Karena Shinozaki tidak punya teman untuk pergi ke konser tersebut, akhirnya Akari mengajaknya untuk pergi bersama. Keesokan harinya Akari berusaha tampil lebih menarik, dengan bantuan penata rias yang ada di dekat rumahnya. Ia akhirnya tampil beda yang membuat Shinozaki terpesona saat melihatnya. Kencan singkat itu berjalan lancar, tetapi sikap terlalu ingin tahu Akari tentang Shinozaki sedikit mengusik masa lalu Shinozaki, dan itu membuatnya tidak senang. Akari tersinggung ketika Shinozaki berkata bahwa dirinya terlalu banyak bercerita. Menyadari bahwa sikapnya terlalu kasar, Shinozaki memutuskan untuk lebih terbuka kepada Akari. Shinozaki memperkenalkan dirinya dengan baik, dan menjelaskan bahwa dirinya baru berusia 24 tahun. Dia kemudian bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang petinju, dan banyak melakukan hal buruk selama ini. Dia berusaha melupakan masa lalunya, dan karena itulah dia merasa tidak senang jika harus mengingat kembali momen tersebut. Akari mengerti, dan dia juga meminta maaf karena sudah membuat Shinozaki merasa tidak nyaman. Hari berikutnya atasan kantor memberikan hadiah kepada Akari. Ia ternyata berulang tahun minggu lalu, tiket konser yang dia dapat sebelumnya juga ternyata berasal dari atasannya. Di sisi lain Shinozaki bertemu dengan direktur sasana dan pelatihnya di sebuah warung. Shinozaki menjelaskan bahwa selama ini dia ada di penjara. Di masa lalu setelah pelatih memungutnya dan memberi kehidupan yang layak, Shinozaki bertarung di jalanan untuk menghasilkan lebih banyak uang untuknya. Bahkan dia juga pernah menjadi tukang pukul, yang tidak segan untuk menyakiti orang-orang. Sampai suatu hari akhirnya dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Sepulangnya dari pertemuan itu Shinozaki pergi ke panti asuhan. Di sana ia menemui suster yang pernah merawatnya saat masih kecil. Suster meminta Shinozaki lebih ceria untuk menghadapi masa depan, daripada terus bersedih memikirkan masa lalu. Shinozaki bertanya apakah dia bisa mengubah namanya. Suster menjelaskan Shinozaki tidak perlu melakukan itu untuk menjadi orang baik. Karena apalah arti sebuah nama jika pemiliknya tidak mau berusaha mewujudkannya. Di hari itu suster memberikan ikat rambut yang dibuat anak-anak kepada Shinozaki. Dan suster menyarankannya untuk memberikan ikat rambut tersebut kepada orang spesialnya. Malam harinya Akari dihadapkan dengan atasannya yang datang ke rumahnya. Ternyata selama ini dia menyukai Akari, tetapi apa yang dia lakukan hanya berdasarkan pada nafsu. Untunglah Shinozaki datang sebelum hal buruk terjadi pada Akari. Akhirnya orang itu pun pergi setelah Shinozaki menghajar dan mematahkan jarinya. Setelah apa yang terjadi Akari bingung, karena sepertinya dia akan kehilangan pekerjaannya. Mengetahui hal itu, akhirnya Shinozaki berkata bahwa dia akan bertanggung jawab untuknya mencari nafkah untuknya, dan itu murni karena dia ingin membantunya. Namun bagi Akari, itu hanya akan membuatnya semakin merasa sengsara. Shinozaki akhirnya pergi setelah meninggalkan ikat rambut yang dia dapat sebelumnya. Dan itu menjadi bukti bahwa Akari adalah seseorang yang sangat spesial untuknya. Keesokan harinya, Akari datang menemui Shinozaki, ia mengatakan bahwa dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Perkataan Shinozaki sebelumnya bukan hanya sekedar janji, dan dia bersungguh-sungguh ingin membantunya. Di hari itu Shinozaki membawa Akari ke pantai, tempat di mana terakhir kali dia bersama ibunya. Ia menceritakan pada Akari saat itu ibunya memilih untuk mati, tetapi Shinozaki ditakdirkan untuk tetap hidup. Mendengar hal itu, Akari meminta Shinozaki untuk mencari sebuah batu. Dengan sudut membulat, Akari pun menjelaskan bahwa batu tersebut menjadi halus karena terkikis oleh air. Dengan kata lain orang yang pernah terluka pun akan bisa menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu, dia merasa yakin bahwa rasa sakit itu pasti memiliki makna yang bisa dijadikan pelajaran. Akari meminta Shinozaki untuk menyimpan batu tersebut. Dan berkata bahwa itu adalah jimat yang akan menghubungkan mereka untuk memenuhi janjinya kepada Akari. Shinozaki memutuskan untuk masuk kembali ke dunia tinju. Dan dia akan mencari nafkah dengan cara yang benar. Hari-hari pun berlalu, mereka hidup bahagia seperti pasangan pada umumnya. Shinozaki berniat untuk membeli anjing yang bisa menjaga Akari di saat dia pergi. Akari sangat senang dan mereka memberi nama anjing itu soku. Cinta mereka benar-benar murni. Shinozaki menerima semua kekurangan Akari, dan dia juga sangat menyayanginya. Begitu juga dengan Akari yang bisa menerima ketulusan cintanya, tanpa harus memandang sosoknya seperti apa. Waktu pun berlalu, Shinozaki terus berusaha melakukan yang terbaik di setiap pertandingannya. Akari terus berada di sampingnya dan mendukungnya sepenuh hati. Di suatu malam, Akari menceritakan impian masa depannya untuk membuat toko kecil, di mana Akari bisa membuat pot atau fas bunga kesukaannya. Shinozaki berjanji bahwa dia akan mengabulkan semua keinginan kekasihnya itu. Di satu kesempatan setelah memenangkan pertandingan Shinozaki, Akari bertemu kembali dengan kenalan masa lalunya. Pria itu menegaskan bahwa dia tidak akan kembali lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Akari membawa Shinozaki pergi mengunjungi makam orang tuanya. Akari bercerita bahwa dulu, dia pernah membawa orang tuanya pergi menggunakan mobil untuk berjalan-jalan. Namun dia kehilangan fokus di tengah perjalanan ketika melihat seorang pria terjatuh dari atas gedung, dan akhirnya dia mengalami kecelakaan yang membuat kedua matanya tidak bisa melihat. Shinozaki terkejut karena ternyata kejadian itu berkaitan orang yang terjatuh saat itu adalah korban kekerasannya. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di saat itulah Shinozaki ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan muridnya. Setelah tahu apa yang terjadi Shinozaki merasa sangat bersalah. Dan luka lamanya kembali muncul di tengah keterpurukannya itu. Shinozaki kembali dihadapkan dengan Kiyosuke, yang mengajaknya untuk bertarung lagi di jalanan. Dia menjelaskan bahwa pertarungan tersebut jauh lebih banyak menghasilkan uang. Namun mau bagaimanapun Shinozaki tetap menolak, karena dia tidak mau berurusan lagi dengan masa lalunya. Malam harinya Shinozaki terkejut ketika Akari tiba-tiba menghilang, dan ternyata dia ada di rumah sakit karena terjatuh. Dokter menjelaskan bahwa tulang rusuk Akari ada yang retak. Tapi itu akan sembuh dengan sendirinya. Masalah lain yang lebih serius adalah kondisi mata Akari. Selain gejala akibat kecelakaan itu, dia diketahui memiliki gejala ablasi retina. Jika terus dibiarkan buta totalnya akan semakin parah, dan dia akan kehilangan kesempatannya untuk dapat melihat lagi. Mendengar hal itu, Shinozaki bertanya kepada Akari. Kenapa dia tidak bercerita bahwa dirinya punya kesempatan untuk sembuh? Akari menjelaskan bahwa meskipun matanya sembuh, itu tidak akan mengembalikan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Akari merasa sangat bersalah kepada mereka, dan dengan kondisinya saat ini dia merasa bahwa bebannya menjadi lebih ringan. Akan tetapi Shinozaki memiliki pandangan lain. Menurutnya Akari harus sembuh supaya dia bisa melihat kebahagiaan, dengan matanya sendiri terutama setelah menikah dan memiliki anak di masa yang akan datang. Pada akhirnya Shinozaki memutuskan untuk ambil bagian dalam pertarungan ilegal, untuk membayar operasi mata Akari. Ada harga yang harus dibayar sebelum mengikuti pertarungan tersebut. Selain harus menghapus identitasnya, ia juga perlu memutus hubungannya dengan Akari. Supaya dia tidak diincar oleh orang-orang jahat, yang mungkin akan menaruh dendam kepadanya. Tidak mudah memang tapi itu adalah keputusan yang harus dipilih Shinozaki, sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setibanya di arena pertarungan, Shinozaki baru mengetahui bahwa lawannya diganti, dan dia terpaksa harus berhadapan dengan orang yang jauh lebih besar darinya. Tidak lama setelah dari itu, terungkap bahwa pertandingan tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Kiyosuke. Dia berharap Shinozaki akan kalah, dan ia akan memenangkan taruhan. Namun ternyata keadaan tidak sesuai harapan. Karena Shinozaki dengan sisa tenaga yang dia miliki berhasil mengalahkan musuhnya. Sementara itu di lain tempat operasi Mata Akari berjalan dengan lancar, dan akhirnya dia bisa melihat. Shinozaki meminta bantuan pelatihnya untuk mengirimkan setengah uangnya, ke rekening Akari, dan sebagian sisanya kepada istri dari mendiang pria yang meninggal karenanya. Pada malamnya, tiba-tiba Shinozaki diserang oleh sekelompok orang suruhan Kiyosuke yang belum bisa menerima kenyataan. Shinozaki terluka parah dan dia tergeletak di tengah gelapnya malam, tanpa tahu kondisinya. Waktupun berlalu Shinozaki dinyatakan menghilang, sementara itu Akari terus menangisi kepergian Shinozaki. Suatu ketika Akari bertemu dengan suster pengasuh Shinozaki dulu. Di sana akhirnya dia tahu bahwa kekasihnya itu berkaitan dengan kecelakaan yang menimpanya di masa lalu. Dengan sisa ingatan yang dia miliki, Akari berusaha membuat patung wajah Shinozaki. Namun ternyata itu tidak mudah, sehingga hatinya menjadi hancur karena ia tidak pernah tahu seperti apa sosok orang yang telah membantu dan mencintainya dengan tulus. Dua tahun kemudian Akari berusaha melakukan yang terbaik untuk melanjutkan hidupnya. Dia membuka toko dan menjual berbagai macam keramik buatannya sendiri. Dia juga memanfaatkan keahlian memijatnya untuk menjadi relawan di rumah sakit. Di satu kesempatan Akari datang ke rumah sakit untuk memijat pasien. Dan di saat itulah dia bertemu dengan Shinozaki yang ternyata berhasil bertahan hidup dengan identitas barunya Yudi Takahashi. Akari memijatnya tanpa tahu dia adalah kekasihnya yang telah lama pergi. Sementara itu Shinozaki hanya bisa diam, dia menahan rasa kesedihannya sembari memegang batu pantai yang selalu dia simpan. Waktu pun berlalu sehingga Shinozaki telah pulih. Namun cedera kaki yang dia terima membuatnya harus menggunakan tongkat. Suatu ketika Shinozaki melihat Akari dan anjingnya yang kini sudah tumbuh besar, pergi meninggalkan tokonya. Shinozaki masuk ke dalam toko itu, di sana ia melihat kotak musik Akari. Sehingga membuatnya teringat dengan kenangan masa lalunya. Setelah membeli salah satu barang di toko tersebut, Shinozaki pergi, dan tidak lama dari itu anjingnya bernama Soku datang menghampirinya. Tentu saja dia ingat siapa pemiliknya, tetapi Akari hanya ingat bahwa pria itu adalah salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Ketika Akari kembali ke toko, Akari mendengar cerita dari pegawainya. Bahwa kotak musik yang dipajang membuat seorang pria menangis. Akari bertanya apakah pria tersebut menggunakan tongkat? Ia jawab pegawainya. Dan saat itulah Akari menyadari. Bahwa pria yang menggunakan tongkat sebelumnya adalah Shinozaki kekasihnya yang telah lama pergi. Akari dengan cepat pergi mencari Shinozaki tetapi dia tidak menemuinya. Tiba-tiba Akari teringat dengan pantai yang pernah ia kunjungi bersamanya. Akari memutuskan untuk mencari Shinozaki ke pantai itu. Untunglah Akari menemukannya tepat sebelum Shinozaki ingin menenggelamkan dirinya ke laut dengan putus asa. Akari menghampirinya sambil berkata, bahwa bukan di sini tempatmu untuk pulang. Akhirnya Shinozaki menyadari bahwa tindakannya salah, dan dia akan kembali untuk melanjutkan hidupnya bersama Akari. Akhirnya Akari memeluk Shinozaki karena rindu dan tak ingin berpisah lagi. Akhirnya menemukan dirinya.